Intro Acara ini didukung oleh DesaPay, cashlessnya kerabat desa Indonesia TV Desa telah menerima laporan pembangunan serbaguna untuk kegiatan pasar desa yang termasuk dalam program berkelanjutan multi-years penganggaran APBDES 2021 Berikut laporan yang disampaikan oleh Pardi, Kepala Desa Jenilangit, Kecamatan Poncol, Magetan Dari pasar desa di Bawar Mulyo, pembangunan pengecoran pasar desa Hari ini tahap pengecoran yang dilaksanakan oleh PK dan tim laku desa bersama para pekerja tukang Hari ini melaksanakan tahap pengecoran Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan Untuk kurang lebih 280 saksemen yang diakindakan untuk pengecoran hari ini Mudah-mudahan sehari bisa selesai Bapak-Ibu sekalian bisa kami sampaikan seperti yang telah kami sampaikan terdahulu Bahwa lokasi ini adalah bangunan kita programkan untuk pembangunan serbaguna Lantai bawah adalah untuk kegiatan pasar desa Kemudian lantai dua ini nanti untuk aula dan ruang pertemuan serta balai jukuh Pono Mulyo Namun ini pembangunan masih separuh Ini masih menyisakan untuk tahap berikutnya Karena pembangunan adalah multi-years Kita akindakan dan kita rencanakan di RKP kita Dan api jatuh kita nanti untuk yang sebelah ini tahun 2022 Karena untuk tahun 2021 Sementara karena kemarin terpotong untuk TPKM Ini masih baru bisa separuh Nanti kita lanjutkan untuk tahap anggaran berikutnya Kemudian tahun berikutnya nanti untuk lantai ketiga Kemudian di atasnya nanti kita akindakan sebagai homestay Tapi untuk pembangunan itu untuk jangka panjang dan bertahap Intinya kita memaksimalkan lokasi ini Karena ini adalah lokasi TKD desa Dan lahan di sini sudah sangat terbatas Maka kita maksimalkan untuk penggunaan pembangunan lokasi ini Untuk pasar desa, aula pertemuan, dan homestay Untuk menunjang wisata desa dan langit Itu yang bisa kami sampaikan dari pembangunan pasar desa Di Wonomoyo, desa Gini Langit Mudah-mudahan semuanya lancar Dan membawa kemanfaatan Dan meningkatkan perputaran ekonomi Serta kemahamuran warga Wonomoyo dan Gini Langit pada umumnya Demikian, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat bekerja Bapak-bapak kalian mudah-mudahan lancar semuanya Kirim laporan kegiatan desa langsung ke TV Desa Info lengkap hubungi 0857-1014-5719 Dari Desa Jenny Langit, Pardi, Mobile Jurnalis Desa melaporkan Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan Hanya di TV Desa News Untuk aplikasinya segera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!